Pemirsa dalam memperingati HUD Pemerintah Kota Jambi ke-76 dan HUD Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi ke-621 tahun digelar rapat peripurna istimewa yang dilaksanakan bertempat di gedung DPRD Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi syarif fasa optimis semua persoalan di Kota Jambi saat ini dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Jambi. Dalam memperingati HUD Pemerintah Kota Jambi ke-76 dan HUD Tanah Pilih Pusako Betuah ke-621 tahun, DPRD Kota Jambi menggelar rapat peripurna istimewa pada Sabtu 28 Mei 2022 yang diselenggarakan di Ruang Suarna Bumi DPRD Kota Jambi. Dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi syarif fasa dan wakil Wali Kota Jambi maulana. Rapat peripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absar Hasibuan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi syarif fasa mengatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi akan lebih serius lagi dalam mengatasi persoalan yang ada di Kota Jambi saat ini. Dirinya juga menuturkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Jambi sedang menghadapi persoalan mengenai banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Wali Kota Fasa optimis pemerintah Kota Jambi akan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Sandi, JAK TV, melaporkan.